Pertandingan melawan Tottenham menjadi pertandingan istimewa bagi Manchester United dan juga Cristiano Ronaldo. Selain berhasil mencatatkan 400 kemenangan di Liga Inggris, pertandingan ini kembali menorehkan nama Cristiano Ronaldo pada papan skor. Meskipun tampil di bawah tekanan Tottenham dengan penguasaan bola 57 persen, MU mampu menciptakan enam tendangan kegawang dan tiga di antaranya menghasilkan gol. Sedangkan penguasaan bola yang dimiliki Tottenham hanya mampu membuat mereka menghasilkan tiga tendangan kegawang. Setelah kalah dari Manchester City pada derby minggu lalu, Setan Merah kembali menorehkan poin positif saat menjamu Tottenham dan sekaligus membawa mereka kembali ke posisi empat dengan 29 pertandingan. Pada pertandingan kali ini ada pemain yang tidak ikut seperti Bruno Fernandes dan McTominay. Hal inilah yang membuat Ralph Rangnick memainkan beberapa pemain hingga akhir pertandingan seperti Paul Pogba dan Freds untuk berada di line tengah. Tampil dengan formasi 4-2-3-1, membuat MU mampu lebih dulu unggul lewat tendangan dari luar kotak penalti dari Sir 7 pada menit ke-12. Tottenham kembali menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti dari Kane pada menit 38 dari titik putih setelah bola mengenai tangan teles dalam kotak penalti. Selang 3 menit, Ronaldo kembali menciptakan gol setelah memanfaatkan umpan dari Sancho yang lolos dari jebakan offside. Skor 2-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Di babak kedua, Tottenham kembali menyamakan kedudukan melalui gol bunuh dirinya Meguair pada menit 72. MU kembali menaikan tempo serangan. Gol siir 7 pada menit 81 setelah memanfaatkan tendangan pojok dari Teles. Berada pada posisi unggul membuat pelatih menarik Ronaldo dan memasukkan Lindelof untuk memperkuat lini belakang. Skor 3-2 bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi kemenangan ke-400 bagi MU di Liga Inggris. Setelah mencetak hat-trick ke gawang hotspurs, ternyata Ronaldo memecahkan beberapa rekor dan akan dibahas dalam video. Selain membuat Manchester United naik ke urutan 4 kelas men Liga Inggris 2021-2022, ada sederet rekor yang dibuat Cristiano Ronaldo. Apa saja? Berikut rekor yang dibuat Cristiano Ronaldo setelah cetak hat-trick di Laga Manchester United versus Tottenham Hotspur. 5. Hat-trick ke-59 sepanjang karir Ini menjadi hat-trick ke-59 sepanjang karir Cristiano Ronaldo. Ia pun jauh melampaui catatan rival abadinya Lionel Messi yang membukukan 55 hat-trick. Dari total itu, sebanyak 49 hat-trick dilesatkan Cristiano Ronaldo untuk klub dan 10 sisanya untuk tim Nas Portugal. Ada pun detailnya yakni 3 kali hat-trick di Juventus, 44 kali di Real Madrid, dan 2 kali bareng Manchester United. 4. Pertegas dominasi pemain tua Cristiano Ronaldo mempertegas dominasi pemain tua yang mencetak hat-trick dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, hat-trick diciptakan penyerang Bayern Munich Robert Lewandowski pada 8 Maret 2022. Pemain berusia 33 tahun itu membuat hat-trick kalah timnya menang 7-1 atas RB Salzburg di leg 2016 besar Liga Champions 2021 hingga 2022. Keesokan harinya, giliran penyerang Real Madrid Karim Benzema mencetak hat-trick di umurnya yang ke-34 tahun. Dia melakukan itu ke gawang Paris Saint-Germain, VSG, sekaligus memastikan klubnya menang agregat 3-2. 3. Pemain tertua yang cetak hat-trick di Liga Inggris Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain tertua dalam sejarah Liga Inggris yang mencetak hat-trick. Ia saat ini menginjak usia 37 tahun 35 hari. Sebelumnya, rekor ini juga diciptakan legenda Inggris, Teddy Sheringham. Ex-pemain Tottenham Hotspur itu membukukannya saat menginjak usia 37 tahun 146 hari. 2. Tanggal Unik Catatan unik lainnya adalah, hat-trick ini terjadi di tanggal yang sama saat pertama kali ia membuat hat-trick di Manchester United yakni tanggal 12. Saat itu hat-trick Cristiano Ronaldo tercipta ke gawang Newcastle United pada 12 Januari 2008. Kini dia mengulanginya ke gawang Tottenham pada 12 Maret 2022, waktu setempat. 1. Skor sepanjang masa Cristiano Ronaldo menjadi top skor sepanjang masa setelah mencetak hat-trick. Koleksi gol Cristiano Ronaldo di level profesional mencapai 807 gol. Ia melewati koleksi gol pesepak bola legenda asal Austria dan Cekoslovakia, Joseph Bichan, yang mengemas 805 gol. Koleksi 805 gol milik Joseph Bichan yang diakui FIFA. Berkat gol semalam, kini Ronaldo menjadi pesepak bola di muka bumi yang memiliki gol terbanyak sepanjang masa. Akankah rekor ini akan dipecahkan oleh pemain-pemain masa kini seperti Mbappé, Holland, atau pemain muda lainnya. Kita nantikan saja guys.